Sebenarnya variasi ya, tergantung lokasi dan tempat gitu. Tapi kita boleh dibilang, kita ngomongin average sales per harinya tuh 8 juta. Jadi kalau ngomongin omset per bulan satu toko tuh sekitar 240 juta sebulan. Dengan keuntungan net profit after tax ya, di 20%. Jadi boleh dibilang, tiap bulan investor tuh bisa dapet 40 jutaan. Itu bisa berapa lama? Baru balik muda. Average 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan, balik muda. Baru balik cepat 2 bulan ada. Baru balik cepat itu paling rekor lah. Menggiurkan juga ya ini. Tapi sejauh ini minat investor seperti apa? Investor tuh, jujur aja tiap hari tuh ada 200 orang yang menghubungi kita. Pengen tertarik jadi investasi kita. Tapi semenjak Desember 2018 udah kita tutup kemitraannya. Karena secara holding kita cash flow-nya udah cukup sehat. Untuk melakukan ekspansi dengan membuka toko sendiri dari labat di tahan kita. Plus ada beberapa investor yang ngeceng sama kita ini. Saya belum bisa sebut namanya. Wah itu baik juga ya. Tapi ke depan ekspansinya mau seperti apa nih? Di 2020 ini kita akan bangun 100 toko baru. 100 toko baru? Masih di Jabodetabek, Bandung? Kita masih fokus di Jabodetabek, Bandung. Karena kita lihat masih ada titik-titik yang belum kita masukin. Tapi dengan kita boleh namanya upgrade version lah. Karena waktu harus dirancang kan sebenarnya dirancang untuk omset 4 juta sehari tadinya. Tapi ternyata feedback dari masyarakat bagus bisa dapat 8 juta sehari. Bahkan ada beberapa toko yang dapat 15 juta sehari. Artinya kita perlu membenahi infrastruktur toko kita. Untuk bisa mengkonversi traffic yang banyak itu menjadi sales. Kalau marketingnya pasti kan harus dijaga juga ya. Supaya bisa terus berekspansi itu. Kalau boleh tahu dari House sendiri strategi marketingnya yang paling gitu seperti apa nih? Biar kita bisa belajar. Biayanya mungkin lebih besar juga. Betul. Kita tuh 100% boleh dibilang social media ya. Oke. Terutama Instagram. Ketimian ya. Ketimian gitu. Tapi enaknya harus segini. Kita kan ada toko banyak ya. Udah 86. Dari tiap toko itu kita budgetin sekian persen untuk marketing cost. Jadi karena udah 86, tiap toko kita budgetin, kita kumpulin di holding. Nah itu jadi mulai dibilang amunisi tim marketing kita nih. Untuk melakukan marketing berjemaah. Jadi dibandingin misalkan ya sih. Kalau misalkan ada brand melakukan franchise lepas. Di mana biasanya kalau franchise lepas, tiap toko itu melakukan gigitan marketing sendiri. Bikin akun Instagram sendiri. Artinya terporsi gitu. Ya sih mungkin dia cuma punya duit, satu toko itu buat budget marketing 2 juta, 5 juta. Ya 2 juta, 5 juta nggak bisa do more ya dengan angka segitu. Tapi karena kita budgetnya toko banyak dan kita collectin, kita kumpulin dalam satu holding. Lalu itu jadi amunisi marketing kita untuk melakukan kegiatan branding dan komunikasi. Nggak khawatir nih persaingan makin ketat, kayaknya makin banyak bisnis-bisnis. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga. Supaya gimana ada tips and trick tersendiri nggak sih supaya bisa bertahan di tengah persaingan bisnis minuman kekinin? Sudah pasti kita harus punya organisasi yang solid, yang handal, yang komit ya. Artinya kalau kita sekarang jujur aja kita udah mulai berani menarik profesional dari luar yang udah berpengalaman di bidangnya untuk ada di organisasi ini. Soalnya kalau kita tidak ada, boleh dibilang organisasi yang bagus kan pasti input people-nya harus bagus juga. Kalau nggak bagus ya boleh dibilang ujung-unjungnya ya berantakan gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih kalau pengen tetap eksis dan berkembang, organisasi itu harus solid juga. Jadi tetap ini.